Alhamdulillah Dulu engkau bangsawan Hari ini hartamu semuanya habis Dulu engkau ketika Belum bersama aku Engkau memiliki kekayaan yang sangat banyak Namun hari ini engkau sudah menjadi miskin Dulu engkau dimuliakan Oleh orang kapil Qurais Namun hari ini kemuliaan itu terhasil Adakah engkau menyesal Bersuamikan aku sehingga berlindungan air matamu Kata khabijatul kubra Sambil menangis Ya Rasulullah Wahai kekasih Allah Aku menangis bukan karena kebangsawan Aku telah tidak ada Aku menangis bukan karena hartamu yang banyak telah habis Memperjuangkan agama Aku dulu dimuliakan Bukan itu yang membuat aku menangis Yang membuat aku menangis Sekiranya nanti perjuangan agama Ini terus berjalan sampai hari kiamat Dan agama itu belum sampai Keseberang lautan Maka ya Rasulullah Sekiranya engkau tidak mendapatkan rakit dan sampan Untuk menyeberang lautan Kalau aku dipanggil oleh Allah terlebih dahulu Maka silahkan gali lubang kuburku Dan ambil tulang berulangku Jadikan rakit agar kamu bisa menyeberangkan ini agama Seberang lautan Itu perjuangan Khadijah yang sangat hebat Harta sudah habis Kalau aku mati dari Khadijah Ambil tulang berulangku Untuk memperjuangkan agama Jadikan rakit agar engkau bisa menyeberang lautan Dua orang makhluk yang mulia sedang menangis Sambil berbulukan Apa yang dipikirkan? Ki Ki Yang dipikirkan Nabi 14 abad Dan lalu memikirkan bagaimana agama Yang akan sampai ke Bunga Sampai ke Terang Bunga Sampai ke Ribang Sampai ke Al-Tuhmin Sampai ke mana-mana Itulah yang diinginkan oleh Nabi Perempuan yang seperti ini Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kayak Pan Nabi Gada sahih Paman Gada Bini Dan habis-habisan berjuang Untuk agama Istri yang paling disumai oleh Nabi Adalah Kani Dikubra Dipanggil oleh Allah Sedih Terakhir beliau ke Taib Di Taib dengan harapan diterima Oleh orang-orang Taib Karena banyak suku di sana Nabi pun Kali diterima di sana Sampai ke Taib Begitu jahatnya orang Taib Dikumpulkan anak-anak muda Yang anum-anum Kemudian Berjejer di sepanjang jalan Ketika Nabi berjalan Ditawaki pakai batu Ditawaki dengan kotoran Sampai berdarah Tubuh beliau Sekiranya Nabi Kani menjaga darah tadi Satu tetes saja Darah itu terjatuh ke muka bumi Maka bumi Taib akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa harus meminta kepada Rasulullah Malaikat datang ya Rasulullah Kami hancurkan aja Taib Malaikat gunung Kami himpit dengan gunung Hancur Malaikat bumi datang ya Rasulullah Kami belah bumi Dan kami keluarkan semua Isi perubungi Agar orang Taib Hancur semuanya Jangan ya Rasulullah Mungkin mereka masih belum tahu Dan tidak paham Karena siapa tahu Keturunan mereka Ada orang-orang hebat Yang memberjuangkan agama Doa Nabi dikaburkan oleh Allah Orang-orang Taib Banyak mendawarkan agama Sampai hari ini Kita kenal kepada agama Alhamdulillah Satih Nabi Kejadian-kejadian yang menyedihkan Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hadiah yang sangat besar Yaitu peringatan Israwa Dijalankan Nabi dari kota Mekah Sampai ke palis Masjidil Al Imbah itu Nabi dinaikkan ke atas langit Berjumpa dengan Allah Untuk mendapatkan amanah yang ber Apa amanah yang besarnya Soh oh 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 Terima kasih.